Kelas 10, Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 84 lagi, yaitu tas ketiga, tugas ketiga, yaitu bagian A-nya, mari kita membaca. Nah, judulnya, Simple Tips for Healthy Eating, saran sederhana untuk makan yang lebih sehat, yang sehat. Kita semua tahu tentang keuntungan dari makan-makanan yang lebih sehat. Nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, yang sesuai, membantu kita mencegah kanker, sakit hati, dan penyakit-penyakit serius lainnya. Ini juga membuat kita menurunkan berat badan dan menjaga berat badan tersebut seimbang. Memakan makanan yang lebih sehat juga membantu meningkatkan suasana hati kita, dan meningkatkan kesempatan kita hidup lebih lama, dan menikmati hidup yang lebih sehat ketika kita masih bernafas. Saya ingin menyederhanakan aturan-aturan makan-makanan yang lebih sehat, dan membuatnya sederhana bagi siapa saja yang tertarik dalam meningkatkan cara mereka untuk makan. Nah, inilah dia beberapa saran tersebut. Yang nomor satu, makan makanan yang real, bukan makanan yang telah diproses, jadi makanan yang ilmiah. Merupakan yang terbaik untuk memakan makanan yang masih natural atau masih alami. Lupakan makanan-makanan yang telah diproses di dalam pabrik. Seperti beberapa contoh dari makanan yang telah diproses tersebut, seperti makanan-makanan ringan, seperti potato chip, bag crispy, dan sebagainya. Kemudian ada roti putih. Roti itu harusnya tidak berwarna putih. Kemudian ada sereal. Ada sayur-sayuran kaleng. Sayuran kaleng. Kemudian daging kaleng. Kemudian buah-buahan kaleng. Terus ada batangan granola. Ada candy bars ini semacam gula-gula. Kemudian gula putih. Kemudian bleach. Blitz flour ini tepung yang sudah diputihkan. Kemudian jif jerky ini adalah dendeng. Kemudian ada soda. Ada minuman-minuman olahraga. Minuman olahraga ini maksudnya adalah minuman kalau biasanya diminum sebelum kita berolahraga. Kemudian ada margarin. Karena kenapa tidak sehat? Karena dia sudah dihidrogenasi di dalam pabrik. Kemudian kue-kue paketan. Kemudian makanan beku. Kemudian ada daging yang telah diproses seperti hotdog. Kemudian sup kaleng. Jus buah. Kecap dan lain-lainnya. Nah, makanan-makanan yang telah diproses itu telah diberi modifikasi yang banyak. Dan mengandung banyak bahan-bahan yang tidak ada dalam makanan-makanan yang natural. Atau jadi sudah tidak alami lagi makanannya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang berbeda-beda, bervariasi. Nah, tiap-tiap tipe dari sekandungan makanan yang ada di alam sudah mencukupi nutrisinya. Nah, ketika kita makan tipe-tipe makanan yang berbeda, kita seharusnya sudah mendapatkan seluruh nutrisi yang kita butuhkan untuk sehat. Kemudian yang ketiga, lebih sering memasak daripada makan di luar. Nah, jadi masak sendiri ini maksudnya. Salah satu cara yang terbaik untuk makan yang lebih sehat adalah memasak makananmu sendiri. Di samping menghemat uang, kamu juga bisa mengontrol apa yang kamu masukkan ke dalam makanan kamu itu. Kamu tidak akan menggunakan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan tambahan yang tidak sehat lainnya. Kemudian nomor empat, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, daripada makan hingga kamu benar-benar kenyang, berhentilah makan sebelum kamu merasakan kenyang. Ini tidak masalah dan juga sehat untuk berhenti makan ketika kamu masih punya ruangan di dalam lambung kamu itu. Dan jangan lupa, beri waktu sedikit untuk lambung kamu itu mengirimkan pesan ke otak bahwa kamu itu sudah kenyang dan sudah cukup makannya. Nah, yang kelima, makanlah di meja makan. Tidak di dalam mobil dan juga di meja yang lainnya. Nah, selalu coba untuk memakan pada tempat meja makan yang telah ditentukan, yang sesuai. Jangan pernah makan di dalam mobil atau di meja sembarangan saja. Ketika kamu sudah memutuskan untuk duduk pada sebuah meja dan fokus terhadap makananmu itu, Nah, kamu akan, apa namanya, tidak sembarangan lagi. Dan makanan yang telah disajikan kepada kamu melalui sebuah jendela sudah bisa dipartistikan, tidak sehat. Mengikuti aturan ini juga mengurangi kemungkinan kamu makan ketika kamu itu bosan. Nah, kemudian nomor enam, minumlah air dan lupakan yang lainnya. Air merupakan minuman yang paling sehat di planet bumi kita ini. Soda, energi, dan minuman-minuman yang bercita rasa, yang diberi cita rasa, Sudah dipastikan tidak sehat dan minuman-minuman itu harus dihindari dengan segala cara. Nah, jika kamu ingin mempunyai minuman yang diberi cita rasa, Buatlah limon, menggunakan limon segar. Nah, atau minumlah teh. Atau air yang diberi cita rasa dengan makanan atau buah-buahan yang segar. Nah, itulah dia semuanya. Kamu bisa makan dengan yang lebih sehat, dengan sederhana, dengan mengikuti saja enam saran yang telah diberikan di atas tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.